Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN semester 1 2024 mengalami defisit 77,3 triliun rupiah. Laporan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia bersama Badan Anggaran atau Banggar DPR RI pada Senin 8 Juli 2024. Sri Mulyani menyampaikan defisit APBN yang mencapai 0,34 persen dari produk domestik bruto atau PDB terjadi lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Dan total postur dari APBN 2024 semester 1 adalah defisit 77,3 triliun rupiah. Ini artinya tahun lalu semester 1 masih surplus 152,3, tahun ini semester 1 kita sudah mengalami defisit 77,3 triliun. Kendati demikian, Sri Mulyani mengaku angka defisit tersebut masih dalam kategori aman dan sesuai yang diproyeksikan. Pasalnya, secara keseluruhan, postur APBN 2024 memang didesain defisit sebesar 2,29 persen dari PDB atau senilai 552,8 triliun rupiah. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengungkapkan alasan defisit APBN terjadi dari anjeloknya pendapatan yang tidak sebanding dengan angka belanja negara. Ia memaparkan pendapatan negara sepanjang Januari hingga Juni 2024 mentok di angka 1.320,7 triliun rupiah, turun 6,2 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Adapun, belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp997,9 triliun rupiah, meningkat 11,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktornya, tingginya belanja pegawai karena kenaikan gaji ASN atau TNI Polri sebesar 8 persen dan pensiunan sebesar 12 persen. Belanja Bansos yang disalurkan untuk menghadapi El Nino dan realisasi program pengentasan kemiskinan juga turut meningkatkan nilai belanja pemerintah pusat. Sebagai pembanding, pada periode akhir Mei 2024, defisit APBN tercatat senilai Rp21,8 triliun rupiah atau sebesar 0,1 persen. Dalam satu bulan, angka defisit tersebut melonjak hingga 0,24 persen menjadi Rp77,3 triliun rupiah pada akhir Juni 2024.